Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel koreancong dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Aytel E26 Aytel A26 dan kalau kita lihat dari smartphone ini mungil dan juga cukup ya keren di harganya ya karena harganya cukup murah saya belinya Rp850.000 Oke langsung saja kita ke unboxingnya Oke ini dia box smartphone nya dan langsung saja kita bongkar ya ringan banget ya sekarang kita bongkar dan ini dia smartphone nya dan saya belinya di sini saya belinya Aytel Vision ya Aytel di sini tulisannya nggak ada Vision ya Aytel aja ini sebenarnya sub-brand dari Infinix kalau kemarin Infinix itu laku keras ini Aytel kayaknya bakalan laku tapi di masyarakat masih terkenal Infinix semuanya Infinix lebih laku dan Aytel ini masih belum dikenal oleh masyarakat dan kalau kita bahas dari boxnya di bagian depannya ini ada tulisan di atasnya ini ada tulisan Aytel di atasnya ada yang terterang itu internalnya 32 GB dan RAM nya 2 GB dan disini versinya ya di sini serinya A26 dan disini layarnya ukurannya 5,7 inch yang lumayan ya karena 5,7 inch itu kan lumayan kecil nggak begitu gede dan di sini ada tulisan HD layarnya sudah HD waterdrop full HD plus waterdrop fullscreen kalau kita lihat di bagian kanannya di sini ada tulisan A26 di sini ada gratis kartu perdana bosku uang gratis kartu perdana ini Smartfren di sini juga kita telah didapat free back cover dan juga garantisinya 12 bulan bagian kirinya ada tulisan A26 dan di bagian atasnya di sini ada tertera ada ini warnanya warnanya like purple sebenarnya ada beberapa warna ini cuma saya ngambilnya yang like purple dan di sini ada tertera apa-apa lagi ya Uga enggak ada dibuat di Indonesia mantep PT ifang cargo mutiara dari bagian belakangnya di sini lumayan ada spesifikasinya ya dan sekarang kita buka dan kalau kita lihat dari bagian boxnya ini boxnya ini sumat lumayan lumayan lah ya walaupun kayak akardus mie goreng gitu itu aja ya ini Smartphonenya dan di bagian bawah Smartphonenya kita dapat beberapa ya ini ini bonus Smartfrennya Smartfren bonus perdana Smartfrennya smartphone nya dan di sini kita dapat ini kepala charger di sini tertaranya 5 volt 1 ampere ya masih 5 Watt ya dan di sini kita dapat kepala charger yang masih micro USB dan di sini kita dapat penuh petunjuk pengguna dan kartu garansinya dan kita dapat baterainya baterainya terpisah dan di sini kita dapat hardcover ini dapat hardcase ya hardcase mantep lumayan bening dan di bagian sini bagian kirinya ini bening dan bagian kanannya ini ada ngedove gitu ya sekarang kita beresin barang-barang ini dulu sih ringan banget ya ya karena enggak ada baterainya kalau kita pasang baterai nanti mungkin beda Sekarang kita buka dulu ini Yes mantep walaupun ini sudah dikletekin tapi di sini sudah ada screen protectornya jadi mantep fokus mana ini jadi di ini sudah ada screen protectornya mantep Oke sekarang kita buka ini cara bukanya harus congkel ya di bagian kanan nyongkelnya di sini ada timnya di bagian dalam kayak gini kita pasang dari sini kalau teman-teman lihat di sini ada dual sim ya dual sim dan satu SD card mantep speakernya ada di bagian sini oke kalau kita lihat kayak gini wis cakep sembilan lalu kita hidupin muncul itel dengan background warna merah di bagian kanannya di sini ada tombol on off dan juga ada volume up-down di bagian bawah ini ada juga untuk congkel baterainya di bagian atasnya di sini ada jek audio 3.5 mm bagian sisi kirinya kosong bunyinya dari bagian bawahnya di sini ada microphone dan juga corokan charger micro USB dan di sini ada speakernya dari bagian belakangnya di sini ada glossy dan di sini nge-mat ya nge-doff oke kalau sudah hidup kayak gini mungkin dan sekarang kita setting-setting bentar dulu dan kalau kita bahas dari smartphone-nya ini smartphone ini sebenarnya ada tiga varian warna ada gradien green ada gradien purple dan juga di blue yang saya ambil ini gradien purple dan ini bagian backdoor ini masih menggunakan plastik dan ini untuk ganti baterainya teman-teman harus buka ya jadi harus dibuka tinggal di congkel kayak gini bagian kanannya dari bagian dalamnya ini ada dual SIM card dan juga micro SD dan kalau kita bahas dari bagian bodinya bodinya menggunakan plastik frame-nya pastinya plastik layarnya ini menggunakan layar IPS LCD yang berukuran 5,7 inch rasionya 20 banding 9 resolusinya masih HD plus 1600 kali 720 pixel untuk kecerahannya sudah 400 nits di bawah cerit matahari sih lumayan untuk kerapatan ppi-nya dia 282 ppi dan keamanannya sayang banget ini masih menggunakan satu keamanan yaitu cuma mengandalkan face unlock tapi pas kita coba gunain di tempat gelap itu ternyata bekerja lumayan baik sih pas saya coba di tempat gelap itu ternyata layarnya terangkan akhirnya buka kita itu masih kebaca walaupun di tempat gelap kayak gitu keren untuk Android-nya smartphone ini menggunakan Android 10 Go Edition dan interface-nya menggunakan itel UI untuk prosesornya dia menggunakan jalan Uni SoC 9832 e kentur RAM nya dia 2 GB dan internalnya 32 GB dan saya coba nginstall antutubase masih bisa sih ke install tapi pas saya coba jalanin antutubase marknya ternyata enggak jalan alias tersetup sendiri saya coba sekitar beberapa kali itu ia gagal terus enggak bisa baterainya 3020 mAh dan setelah saya coba buat nonton YouTube selama satu jam dengan baterai yang berkapasitas 3020 mAh saya menggunakan WiFi ternyata satu jam dia baterainya berkurang 9% ya berkurang yang 9% itu lumayan awet sih dengan baterai yang cukup kecil itu 3020 mAh dan smartphone ini dibekali charger 5W yang masih kecil ya ya karena baterainya cuma 3000 mAh dan setelah saya coba ngecas smartphone ini selama satu jam HP ini bertambah 30% dua jam bertambah 71% jadi untuk 100% mungkin butuh waktu tiga jam tapi waktu saya ngecas itu baterainya sisa 7% belum 0% tapi kalau ngecasnya dari 0% mungkin butuh tiga jam lebih apalagi sedikit ya lumayan lama lama banget tunggunya lama ya sesuai dengan harganya yang cuma Rp850.000 untuk soundnya smartphone ini soundnya ya masih single dan di bagian bawah kayak gini lah saya coba tes soundnya ternyata lumayan cempreng sih tapi enggak begitu kecil standar lah enggak begitu nyaringan juga enggak begitu kecil standar lah tapi agak cempreng gitu untuk kameranya smartphone ini kameranya ditulisin disini itu cuman 5MP kalau di spesifikasinya kamera belakang ini 5MP aperture f2.0 sedangkan kamera depannya itu beresolusi 2MP aperture f2.0 juga tapi dengan kamera yang segitu di harga segini ini menurut saya sih fitur-fiturnya lumayan lengkap kayak ada mode portrait bagian kamera depan dan juga bagian kamera belakangnya ada HDR juga jadi pas kita portrait di bagian backlight itu cahaya di bagian belakang itu bisa teratasi juga sih dan walaupun warnanya agak beda kayaknya dengan yang aslinya dan kalau kita lagi memotret ada awan gitu awannya masih kelihatan itu lumayan keren ini dia perekaman kamera belakang dari Aytel E26 kalau di layar sih terang ya tapi enggak tajam bahkan disini kalau di layar itu agak kita blur-blur gitu ya coba fokusnya fokus nggak mau fokus di lumayan lah kalau kita putar ke wajah seperti ini bisa nilai selisih warna ya dan juga ya kualitas Oke dan ini dia perekaman kamera depannya dari Aytel E26 kalau kamera depannya sih karena memang 2 megapixel jadi ya seadanya aja tapi kalau kamera belakangnya sebelum lihat sih hasilnya Oke ini dia perekaman kamera belakang dari Aytel 26 ya Aytel 26 ya A26 ada hanya kalau kita lihat di layar ini karena perekamannya memang 720p ini noise banget ya untuk hasil kameranya sih menurut saya sih kurang bagus ya ya untuk harganya yang cuman gitu mau ngarepin yang seperti apa tapi ini sudah cukup sih menurut walaupun perekaman videonya kalau malam itu gelap banget ya tapi untuk fotonya sih lumayan kelihatan ya tapi ya nggak apa-apa sih karena harga dibawah 1 juta itu enggak usahlah nyari spek yang tinggi asal bisa WhatsApp YouTube dan juga YouTube Facebook ya udah Instagram mungkin ya Iya itu aja oke mungkin gitu aja sih unboxing kita kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai